Intro Sahabat berita Indonesia Ling Penyanyi Iisugianto baru saja sembuh dari covid-19 Katanya, iya tiada hari tanpa masker Yuk kita ikuti Satu lagi selebritis tanah air yang positif covid-19 Ia adalah penyanyi senior Iisugianto Melalui akun Instagram terverifikasi miliknya Baru-baru ini Iisugianto mengunggah sebuah video Yang memperlihatkan ia berada di rumah sakit dengan selang infus di tahan Tak hanya itu, Iisugianto juga menceritakan pengalamannya Selama terpapar corona atau covid-19 Lebih dari dua minggu, Iisugianto menjalani perawatan intensif Di sebuah rumah sakit akibat positif covid-19 Ia menjelaskan dalam video berdurasi 4 menit tersebut Usai menjalani ibadah, Iisugianto meminta doa dari teman-teman, penggemar, dan kerabat untuk kesembuhannya Layaknya pasien covid-19 lain, pelantun jangan sakiti hatinya Dan seindah rembulan ini juga memiliki rasa was-was yang menghantuinya Wanita kelahiran Jakarta 17 November 1961 ini bersyukur sudah melampaui semua itu dan kini dinyatakan negatif Diberi kesempatan kembali oleh Allah SWT untuk meninggalkan kehidupan Iisugianto mengaku ingin lebih dekat dengan sang pencipta Sempat menjadi pasien positif covid-19 Iisugianto mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengenakan masker Saat ini covid-19 menjadi monok ketakutan masyarakat dunia Dan kita tahu bahwa sudah banyak sekali orang seluruh dunia yang terkena wabah Dan juga menjadi korban virus corona-19 Saya tahu betul bagaimana rasanya khawatirnya, ketakutannya Orang yang terkena virus covid-19 ini Seolah-olah mereka tidak akan bisa bertahan dan tidak akan bisa menikmati hidup lagi Tapi sesungguhnya tidaklah demikian Karena saya adalah pasien covid-19 Dan saya bisa melampaui itu Dan saya sudah dinyatakan negatif Dan sekarang adalah hari ke-10 saya Selama virus tersebut hingga di dalam tubuhnya Penyanyi yang 17 November nanti akan berumur 59 tahun ini mengalami sejumlah gejala Meski begitu, Iisugianto mengingatkan bahwa dampak yang dirasakan berbeda-beda pada setiap pasien Gejala yang dirasakan Iisugianto sebelum dinyatakan positif covid-19 adalah demam tinggi Sempat dinyatakan sakit tipis Namun tak juga membaik setelah meminum obat Iisugianto memeriksakan diri ke UGD rumah sakit Hasil tes rapit Iisugianto tidak reaktif Tetapi dokter menyebut paru-parunya sepertinya ada lendir Dari situlah, Iisugianto diminta untuk tes swab dan terbukti hasilnya positif covid-19 Saudara-saudara kepada tim saya, manajemen Saya ucapkan banyak terima kasih untuk doanya, support-nya Yang tetap yakin dan percaya bahwa saya akan sembuh Mudah-mudahan semua apa yang kalian lakukan Diberikan rahmat dan karunia berlipat ganda Dan semoga semua dijauhkan dari covid-19 Saya berharap semua jaga kesehatan Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan untuk sementara waktu Karena saya mengalami itu Please, jaga kebersihan Dan tiada hari tanpa masker Itu menjadi slogan saya Dan saya harap menjadi slogan kita semua Tiada hari tanpa masker Terima kasih sekali Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayu Ting Ting kuatkan hati ayah bunda Karena banyak cibiran dan serangan dari haters Ayu Ting Ting harus kebal kuping Pedangdut Ayu Ting Ting mengaku sudah kuat menghadapi pemberitaan negatif mengenai dirinya Ia bilang sudah bermental baja Hal ini diungkapkan pelantun Sambalado ini dalam video di akun youtube Melanie Ricardo pada selasa 15 September 2020 Mendengar itu, Melanie Ricardo pun penasaran dengan reaksi orang tua Ayu Ting Ting saat melihat kabar miring tentang anaknya Janda satu anak ini menyebut bahwa ayah dan ibunya kini sudah cukup kuat dalam menghadapi haters Tapi ia tidak bisa memungkiri kalau sang orang tua dulunya sering menangis Bahkan mereka selalu geram mendengar omongan yang tidak-tidak Hanya saja Ayu Ting Ting mencoba menenangkannya Ia mengingatkan bahwa semua itu terjadi karena bagian dari resiko menjadi selebritis Ia menyadari bahwa gerak-geriknya selalu menjadi sorotan publik Dari situlah Ayu Ting Ting belajar untuk cuek dengan komentar negatif para netizen Seperti diketahui, kehidupan Ayu Ting Ting memang selalu menjadi perbincangan hangat netizen Baik itu dari segi keluarga, karir maupun asmara Prilly Latukonsina adalah artis yang memang pekerja keras Setelah dia aktif di entertainment, dia juga pebisnis handal Cukup banyak usahanya Nah, Prilly ini siap mencari suami Tapi siapa suami yang dipilih? Dia bilang dia mencari suami yang pekerja keras Prilly sempat memperlihatkan rumah mewahnya yang memiliki empat lantai itu melalui vlognya Baru-baru ini, Boy William berkesempatan menyambangi istana Prilly Tak sekedar melihat kemegahan setiap sudutnya Boy juga sempat berbincang dengan Prilly mulai dari karir hingga urusan asmara Kepada Boy William, Prilly mengaku tak mengizinkan calon suaminya kelak untuk tinggal di rumahnya Ia bahkan meminta calon suaminya nanti membawanya keluar dari rumah tersebut Terlepas dari itu, tak heran kalau gadis cantik ini bisa mempunyai rumah mewah bak istana ini Diretan bisnisnya pun siap merajai dunia Hal itu terekam dalam video di Youtube Boy William yang diunggah pada 12 Juni 2020 Gadis berdarah Ambon itu ternyata memiliki alasan kuat di balik hal tersebut Ia ingin calon suaminya bisa terpacu semangatnya Mendengar hal itu, Boy pun sempat bercanda agar siapapun yang sedang mendekati Prilly Untuk mempersiapkan rumah yang setara dengan yang sudah dibangun Prilly pun menjelaskan bahwasannya rumahnya bersama calon suaminya nanti Tidak harus semegah dan semewah miliknya saat ini Namun, tak heran kerja keras Prilly pun tak luput dari bisnis-bisnis luar biasa yang dilakukannya Berikut bisnis yang sedang dijalani oleh Prilly Latukonsina Yang pertama, Noda Judas Seperti yang diketahui, bisnis ini sudah berjalan selama 2 tahun Tahun ini rencananya Prilly Latukonsina ingin membuka franchise Sayangnya, ini kembali terhalang karena situasi pandemi ini Yang kedua, Toko Emas Melalui video yang diunggah Vidi Aldiano, Prilly Latukonsina mengaku tahun ini berniat membuka Toko Emas Yang ketiga, Sli Mili Sli Mili merupakan jus pelangsing Sudah cukup lama, Prilly mencoba bisnis jus pelangsing ini Yang keempat, bisnis pakaian Tak berhenti sampai di situ, Prilly Latukonsina juga berbisnis pakaian Produk tersebut dinamakan Rebel Princess Yang kelima, Makanan Prilly Latukonsina juga menyebut akan membuat bisnis makanan lagi Seperti yang diketahui, Prilly Latukonsina pernah membuka bisnis berupa kue Kali ini dirinya kembali siap menjajah dunia kuliner dengan bisnisnya Cud Merizka, sedih si bayi di rumah saja Ungkapkan gunda hati sebagai ibu Pasangan pesinetron Cud Merizka dan Roger dan Muarta Kini sedang menikmati manisnya kehidupan rumah tangga Ditambah lagi dengan kehadiran buah hati Cud Merizka dan Roger dan Muarta Yang menambah kebahagiaannya Roger dan Cud Merizka juga sedang menikmati perannya sebagai orang tua Roger dan Cud sama-sama berusaha memberikan yang terbaik untuk buah hatinya Cud Merizka mengaku kehadiran buah hatinya menjadi anugerah tersendiri Bagi ia dan Roger dan Muarta Cud Merizka juga meminta maaf kepada sang anak karena belum bisa mengajak buah hatinya tersebut keluar rumah Sejak lahir ke dunia Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi yang belum juga usai Menurut Cud Merizka, pandemi tersebut merupakan cobaan tak terduga saat ini Meski begitu, Cud yakin bahwa dirinya dan keluarga kecilnya mampu melewati cobaan tersebut dengan sabar Meski belum bisa kemana-mana dengan buah hatinya, Cud Merizka berjanji akan memberikan yang terbaik Cud dan Roger dan Muarta pun sudah berjanji untuk membuat buah hatinya selalu tersenyum dengan menghibur Bahkan Cud Merizka dan Roger dan Muarta akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk buah hatinya Informasi dari penyanyi Rosa Ijinkan mantan suami numpang promosi Nah, rame dah celota di sosmed Apakah ini pertanda mereka akan rujuk? Hubungan penyanyi Rosa dan mantan suaminya Yoyo Padi memang masih menarik perhatian publik Bukan tanpa alasan Hal itu karena rumah tangga yang terbinas selama 5 tahun lamanya tersebut harus kandas di tengah jalan lantaran adanya isu orang ketiga Sendati demikian, hubungan keduanya hingga saat ini rupanya masih baik-baik saja Bahkan keduanya kompak membesarkan buah hati mereka bernama Rizki Langit Ramadan Tak hanya itu, baru-baru ini Yoyo juga terlihat nimbrung di postingan Rosa hingga ramai digoda oleh netizen Tak main-main, netizen pun sampai mendesak agar keduanya kembali rujuk Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Rosa at itsrosa910 pada selasa 15 September 2020 Dalam unggahan itu, Rosa awalnya memposting foto dirinya saat berpose di depan perlumahan di Korea Dalam foto itu, Rosa tampil berpose bak pemain drama Korea Ia juga terlihat memakai dress dan mengepang rambutnya Terlihat manis dan ceria, foto itu semakin menawan lantaran Rosa tampak membawa payung transparan ala drama Korea Sementara itu, di keterangan fotonya, Rosa mengaku akan mereview drama Korea pilihannya Tak butuh waktu lama, unggahan itu langsung diserbu oleh netizen termasuk mantan suami Rosa, Yoyo Padi Bukannya mengomentari penampilan sang mantan istri, Yoyo malah terlihat numpang promosi Rosa lantas bercanda dan membalas komentar Yoyo Mengetahui interaksi manis keduanya, seorang netizen pun mengaku mendukung Rosa rujuk dengan Yoyo Bahkan netizen itu sampai mendesak Rosa untuk memaafkan mantan suaminya tersebut Mengetahui celoteh netizen tersebut, siapa sangka Rosa langsung membalas dengan jawaban menohok Ya itulah berita utama dan juga berita selebriti yang sudah kami sajikan di berita Indonesia Ling Pagi hari ini Jumat 18 September 2020 Tapi berita Indonesia Ling Pagi itu tidak lengkap Kalau tidak ada tayangan bincang-bincang angkeringan berita Indonesia Ling Pagi bersama Chang Tony di gerobak angkeringannya Nah tema yang diangkat pagi hari ini mengenai tragedi penusukan safe alijaber Yang katanya penusuknya itu waras Sebelumnya diperkirakan orang gila Tapi hasil pemeriksaan pelaku termasuk waras Nah kita bincang-bincang nanti di angkeringan berkembang deh Oke tetaplah di berita Indonesia Ling Pagi Rumah Pitung berpelitur kecoklatan yang beralamat di kawasan Marundah, Jakarta Utara Selama ini dikenal sebagai Rumah Si Pitung Banyak orang percaya bahwa Rumah itu pernah ditinggali sang legenda Betawi Namun yang sebenarnya terjadi si Pitung hanya sekedar singgah dan tidak pernah tinggal di sana Ya di Rumah Pitung ya ada sejarahnya, ada bangku-bangku tuanya Walaupun bukan yang punya asis ini tapi ya modelnya sih Model-model di zaman dulu aja Barang-barangnya Kalau di dalam sananya? Di dalam sini ada lemari, ada kamar Kamar Pitung atau? Ya kalau orang bilang itu ya kamar Pitung lah gitu Padahal aslinya? Kalau si Pitung itu aslinya orang roblong sih Ya ibunya orang Cikoneng, bapaknya orang roblong Berarti ini bukan rumah asli Pitung gitu ya? Nah ini bukan rumah asli si Pitung Masih tempat singgah aja pasti ganggu Tidak banyak koleksi yang ada di rumah itu Hanya ada tempat tidur, ruang tamu dan beberapa koleksi antik Yang menjadi pemanis di berbagai ruangan Selama pandemi Covid-19, rumah Pitung tak seramai biasanya Bahkan sempat ditutup karena PSBB Kini rumah Pitung kembali dibuka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Jam operasionalnya pukul 8 sampai pukul 3 sore Dengan tarif terjangkau yaitu 2.000 untuk anak-anak atau pelajar Sedangkan mahasiswa dan umum dengan harga 3.000 dan 5.000 per orang Seorang pendidik, seorang guru Kepulauan ini paling utama adalah bagaimana kita seorang pendidik Menerapkan ke peserta didik Bahwa Betawi itu punya situs Artinya walaupun kita belum lihat atau gak tahu Bank itu seperti apa Minimal kita tahu bahwa inilah situsnya Rumahnya si Pitung seperti ini Nah, kita sebagai pendidik akan menerapkan ke peserta didik perumumnya Bahwa Betawi itu adalah sangat luas dengan budayanya Terus minimal mereka tahu ke depannya bahwa Betawi itu punya legendaris si Pitung seperti itu Bagi pecinta sejarah, maka rumah Pitung adalah tujuan paling ideal Setidaknya kita bisa mengenang dan memahami sosok Pitung lewat rumah panggung yang melegenda itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!